Nah, kalau kamu mau cari smartphone mid-range, tapi layarnya gede, layarnya jernih, enak buat main game, dan buat streaming, ya ini Samsung Galaxy A34 5G. Dia pake chipsetnya udah yang terbaru lagi, Diamond City 1080. Udah teruji tuh chipsetnya. Oke langsung aja kita bahas si Samsung Galaxy A34 5G ini. Lego! Oke, sekarang kita unboxing dulu Samsung Galaxy A34 5G-nya ini. Box-nya masih sama dengan seri A lainnya ya, tahun 2023, yaitu box-nya simple dan tipis. Yang artinya, nggak ada kepala cajar. Oke, box-nya kayak begini guys ya. Seperti biasa, ada gambar HP-nya di tengah-tengah sini, dan ini saya ambil yang warnanya Awesome Silver. Oke, langsung aja kita buka. Ya! Oke. Ini stiker IMEI, dan kita lihat disini buku panduan singkat. Quick Start Guide ya guys. Dan disini dapet kartu garansi. Oke, dan kita langsung lihat ke si smartphone-nya. Ya! Nah, disini ada 3 fitur unggulan kita bisa lihat disini. Super AMOLED Display, oke. Kemudian triple camera 48MP with OIS, artinya optical imstabilization disematkan di kamera ini. Kemudian AP67 water and dust resistant, artinya tahan debu dan air. Langsung kita pelurutin, sep. Mantep banget nih. Wah, gila keren warnanya. Dia silver, cuman kok bisa ngeluarin warna-warna kayak begitu ya? Ya, stickernya udah saya copot dan ini desainnya keren banget. Saya nggak nyangka sekeren ini tadinya oke lah ya, silver. Oke silver, ternyata pas lihat langsung. Lihat tuh guys. Wih, gila keren desainnya cuy. Oke, sebelum kita lanjut soal desainnya, kita lihat yuk. Ini dia pakai SIM tray-nya pakai model apa nih? Samsung Galaxy A34 5G-nya ini. Oke, dia pakai slot SIM tray-nya dual nano SIM. Nano SIM salah satunya bisa diganti ke kartu memori eksternal atau microSD. Jadi ini hybrid ya guys ya. Kita langsung bahas di sisi kanan ini terdapat tombol power on off, tombol volume pengenang suara, dan di bagian atas ini terdapat microphone dan slot SIM tray yang kita buka tadi. Kemudian di sebelah sini polos ya, nggak ada apa-apa. Dan di bagian bawah ini terdapat speaker, microphone, port type C, microphone lagi. Kemudian di bagian belakang ini terdapat 3 buah lensa, 1 LED flash, tulisan Samsung, dan di bagian depan ini ada lensa selfie dan earpiece-nya. Yang nggak nahanin adalah cover belakangnya yang keren ini guys. Ini guys warnanya silver, cuma kalau kena sinar tuh, warna yang bisa berubah-berubah nih. Dan ini ukuran juga masih sangat nyaman di tangan guys dari si Samsung Galaxy A34 5G ini. Nggak berasa kegedean dan nggak berasa kekecilan. Pas lagi. Dan ini nggak tahu kenapa ya. Ini desainnya keren banget sih, asli. Mulai dari framenya kayak begitu, cover belakangnya kayak begitu, komposisi kamera belakangnya kayak begini. Gila sih keren. Langsung aja kita nyalain, ke jebret. Samsung. Powered by Android. Nah kita lihat tampilan screen lock ini guys. Lagi-lagi. Uh, tajem ya. Masuk ke home screen. Uh, tajem memang. Oke, ini layarnya emang tajem banget. Ya tuh gimana ya ini? Pantesan ini smartphone digadang-gadang sebagai smartphone mid-range dengan layar yang cerah dan tajam. Pantesan. Ini emang Super AMOLED-nya dari Samsung emang nggak ada lawan sih. Lihat tampilan bezel-nya juga nih. Bezel kiri, atas, kanan, bawah. Walaupun bawah masih tretan lebih tebal. Cuma secara overall, tretan manis loh nih guys. Asli ini. Oke, jadi Samsung Galaxy A34 5G ini memiliki dimensi dengan panjang 161,3 mm, lebar 78,1 mm, dengan ketebalan 8,2 mm. Dengan berat 199 gram. Jadi ini tipe smartphone yang nggak terlalu berat, cukup ringan sebenarnya. Dan nggak terlalu gede di tangan dan juga nggak terlalu kekecilan di tangan. Pas gitu guys. Nah, ini layarnya memiliki dengan bentang 6,6 inch dengan jenis layar Super AMOLED dan memiliki screen refresh rate 120Hz. Hmm, kayaknya langsung kita main game aja nih. Keren kali ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu yuk. Antutu Benchmark dari Samsung Galaxy A34 5G ini berapa? Kita lihat. Uh, mencapai 472.170. Dengan spesifikasi chipsetnya. Demon City 1080. Uh, mantap. GPU-nya Mali-G68 NC4. RAM-nya 8GB. Kemudian baterainya 4905 atau alias 5000 mAh. OS-nya Android 13. Dan ada NFC-nya. Oke, mantap. Dan kita lihat sekarang. GPU Mark benchmark-nya mencapai skor. Iya, jeder. 1.596.000. Wow. Ini menyandang gelar. Maknya lengseng nih guys. Kemudian kita lihat Geekbench 5-nya nih. bisa menghasilkan skor. Single core skor-nya 792. Multi core skor-nya 2341. Kemudian untuk 3D Mark-nya. Kita lihat. Slingshot-nya 5312. White light-nya 2307. Oke, kita langsung buat tes main game aja dulu ya. Main game Genshin Impact nih. Seberapa mulus nih. Nah, ini guys. Sudah masuk ke gamenya Genshin Impact. Wah, ini layarnya cerah banget ya. Terang bener guys. Lihat tuh guys. Layarnya udah gitu. Detil gambarnya sangat tajam lagi. Udah gitu smooth lagi. Wah, ini surga banget. Ini buat main game ya. Dan ini saya main game Genshin Impact di settingan grafik rata kanan tuh. High, 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 highest 60fps. Gila. Ini speaker ada 2 lagi guys. Stereo dan enak banget. Ya. Oke. Ya. Wih, gede-gede. Musuhnya gede-gede. Musuhnya gede-gede guys. Aduh. Aduh. Apinya banyak guys. Apinya banyak. Wih, mainnya apinya banyak. Wih. Gila keren. Aduh. 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 Gila. Keren banget. Apinya banyak gini guys. Dan gak ada nyedet-nyedet. Gak ada nge-lag guys. Wah, ini. Demen banget nih buat main game di Samsung Galaxy A34 5G ini. Pasti bakalan seru banget. Bakalan seneng banget nih guys. Aduh. Aduh. Oh, kita pakein aja nih. Ya. Pake jurus. Serigala mouse. Oh, gila-gila-gila. Asli. Saya puas banget nih. Kebetulan main game Genshin Impact musuhnya juga banyak. Dan ngeluarin jurus-jurus rahasia. Ih, gila-gila. Saya seneng banget nih guys. Main game Genshin Impact di Samsung Galaxy A34 5G. Dan sama tim saya udah di-test FPS-nya. Menggunakan Samsung Galaxy A34 5G ini. Dengan bermain game Genshin Impact dengan settingan grafik low dan 60 fps. Dengan GOS-nya diaktifin selama 15 menit. Mendapat rata-rata FPS di 38 fps. Dengan FPS terendah di 32 hingga 35 fps saat kondisi banyak karakter di dalam gamenya. Kemudian suhunya, kemudian suhu maksimalnya di 43 derajat. Oke. Nah guys, kalau kita lagi main game di Samsung Galaxy A34 5G ini. Ini ada fitur namanya Game Booster. Kita bisa lihat dari sini guys. Di swipe aja ke sini. Di sudut kanan bawah ada klik. Nah. Di sini game performanya kita bisa set. Mau performa standar atau baterai saver. Nanti kita bisa sesuaiin aja tuh. Nah, untuk performa CPU. Kita tes dengan aplikasi CPU Throttling. Tes selama 30 menit. Mendapatkan performa rata-rata 70% dengan detail performa maksimal di 90 hingga 100% sampai di menit ke 9. Di menit berikutnya, performa tidak stabil dari 70% sampai 80% sampai menit ke 30. Kemudian untuk GFX Benchmark-nya dari Samsung Galaxy A34 5G ini. Untuk Aztek Ruin OpenGL-nya dia mencapai 17 fps. Aztek Ruin Vulkan-nya dia mencapai 16 fps. Lalu untuk sensor yang tertanam di Samsung Galaxy A34 5G ini. Saat kita tes dengan aplikasi sensor Toolbox for Android. Hampir semuanya lengkap ya. Dari akselerometer sensor, light sensor, orientation sensor, proximity sensor, gyroscope sensor, sound sensor, dan magnetic sensor. Untuk penggunaan baterai di Samsung Galaxy A34, kita cek menggunakan aplikasi baterai lock dengan settingan layar di 120Hz. Untuk menonton video YouTube dengan kualitas 1080p kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 5% dari 88% turun ke 83%. Dan bermain game Genshin Impact dengan settingan low 60fps kurang dari 50 menit, baterai berkurang 19% dari 83% turun ke 64%. Berikutnya untuk scrolling-scrolling video pendek di TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 5% dari 64% turun ke 59%. Oke, sekarang kita bahas kamera dari Samsung Galaxy A34 5G ini sebagai berikut. Yang memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 48MP f1.8, kemudian 8MP f2.2 untuk lensa ultrawide, dan 5MP f2.4 untuk lensa makro. Dan kamera depannya 13MP. Yuk kita lihat hasil contoh jubilnya foto dan decode video dari Samsung Galaxy A34 5G ini sebagai berikut. Nah, waduh! Ternyata mau badai guys, jadi ini, Jangan sorry ya, jadi ini perekaman video menggunakan Samsung Galaxy A34 5G. Hasil perekamannya seperti ini, ini settingannya masih di Full HD dengan 30fps. Kalau ngeliat kayak gini sih, hasil dari sini stabil ya. Steading gitu, dan juga warna-warnanya nih, kayak warna kuning kayak gini, ini tuh masih terlihat jelas ya, dengan baik ya. Warna hijaunya, warna kuningnya, itu kontrasnya tuh berasa banget dan emang bagus gitu. Oke, kita akan coba di 60fps. Dan ini hasil video menggunakan Samsung Galaxy A34 5G. Tapi ini resolusinya Full HD dengan 60fps. Yang pasti lebih, lebih frame-nya lebih enak aja dilihatnya ya. Tapi kalau misalkan stabilnya gimana menurut kalian? Lebih oke. Yang tadi 30fps sampai yang 60fps ini ya. Tapi ini enak sih ya, dan ini warnanya pun juga keluar tuh. Kan warna hijaunya tuh jelas banget gitu guys. Warna hijaunya, udah gitu warna si asfalnya, itu tuh bener-bener kelihatan banget kontrasnya dan beda banget. Dan itu tuh hampir sama, sama persis malah sama yang saya lihat di depan mata saya ini. Kalau di sini dia lebih hijau banget sih. Kalau kita ngeliatin jauhin dulu, Sat! Dia langsung agak hijau gitu di sini. Tapi oke sih. Dan ini hasil kamera depan menggunakan Samsung Galaxy A34 5G. Dimana dia nggak bisa 60fps ya, hanya 30fps aja. Tapi kalau misalkan kalian lihat kayak gini, berasa gimana guys? Goyang-goyang nggak sih? Atau kayak gimana nggak sih? Kalau misalkan saya lihat dari sini sih masih stabil ya. Dan steady. Oke juga nih ya. Lini kamera dari Samsung A-Series ini tuh bener-bener mantep banget semuanya ya. Dari yang Samsung A54, Samsung A34 ini juga oke. Dan nanti kita akan coba juga yang Samsung A14. Bah! Mantep juga nih ya Samsung. What if? khususus biasa keihatan eh? per DON dad TES EMB Katagen 80 K TES D K ён K sekarang saya mau tes sensor fingerprintnya yang ada di layar ini adalah proses perekaman sidik jari dan oke kita coba pakai jari telunjuk tengah nggak bisa pakai jempol mantap ya mantap nah sekarang saya mau tes face unlocknya nih ya buka kacamata lanjut ya 100% register Oke kita coba swipe intip cepet cuy lagi mantap nah kesimpulan saya mengenai Samsung Galaxy A34 5G ini adalah smartphone mid-range dengan desain yang ciamik banget ini saya ambil yang warnanya silver tapi kalau kena pantul cahaya dia bisa menimbulkan warna-warna yang beraneka ragam ya kadang bisa muncul warna merah hijau kuning tuh keren sih apalagi kalau kamu bisa lihat langsung ya pakai mata kepala kamu langsung nih lihatnya nih ini bakalan keren banget kemudian Samsung Galaxy A34 5G ini adalah smartphone mid-range dengan layar yang cukup besar menggunakan layar 6,6 inch jenis layar Super AMOLED full HD plus punya fitur eye carrying display yang mampu memberikan pengalaman scrolling yang mulus dengan refresh rate yang ditingkatkan menjadi 120hz apalagi kalau kamu set ke settingan adaptif di screennya maka ini layar tetap akan cerah walaupun kita berada sedang di luar atau di siang hari diterik matahari layarnya akan tetap cerah dan tetap enak untuk dilihatnya kemudian disini ada yang namanya game booster kalau kita lagi main game kita bisa set nih pakai game booster tersebut mau performanya dikencengin atau mau normal aja atau mau baterai server yang artinya kita main game tapi baterainya enggak akan boros kemudian Samsung Galaxy A34 5G ini dibekali dengan chipset Diamond City 1080 yang pastinya akan memberi dukungan untuk peningkatan performa dari smartphone ini untuk gaming dan streaming nah saya mau informasikan juga nih guys ada promo Samsung Galaxy A34 5G ini selama periode 16 hingga 31 Maret 2023 di toko offline maupun online promo yang bisa didapatkan hingga 483.000 untuk varian 128 GB atau 982.000 untuk varian 256 GB ada juga cashback nih pembelian aksesori Samsung sebesar 300.000 untuk varian 256 GB 200.000 untuk varian 128 GB salah satu bonus menarik yang ditawarkan antara lain adalah Samsung Care plus selama enam bulan hanya ini pembelian di varian 8 GB internal soretnya 256 GB lalu untuk kualitas kameranya oke juga sih Samsung Galaxy A34 5G ini cuman mungkin kalah ya untuk netmodenya tidak sekeren si kakaknya yang A54 5G itu jadi kalau menurut saya nih Samsung ngebuat Samsung Galaxy A54 5G itu dia membuat untuk menyihir pada kameranya sehingga kamera fitur naitografi nya mode malamnya itu menjadi pleng langsung keren banget dan untuk Samsung Galaxy A34 5G ini Samsung menyihir pada layarnya entah kenapa saya main game pakai Samsung Galaxy A34 5G ini kok enak banget ya layarnya tajem warnanya terus detil gambarnya pokoknya enak deh ih entah kenapa ada sihir apa sih nih untuk minusnya sendiri ini sih apa ya mungkin kalau aja nih desain framenya ini ngotak ini tentu akan lebih indah lagi sih ya udah guys demikian video mengenai Samsung Galaxy A34 5G ini semoga bisa menambah wassal yang kalian sampai jumpa di video selanjutnya bye